Ya, kita udah live di YouTube, ayo. Halo semua, selamat siang teman-teman. Selamat datang kembali. Buat teman-teman yang udah gabung minggu lalu, selamat datang kembali di webinar nasional tentang SDB Signal Leader. Acara ini diselenggarakan oleh IOFELAS dan ID Voluntary Bogor dan disupport dan diawasi langsung oleh ASEAN The Organization. Selamat datang semuanya. Buat yang baru, selamat datang di acara ini. Semoga teman-teman bisa menikmati acara webinar W2 ini ya, karena kita akan webinar dua kali dalam minggu ini, yaitu hari ini dan kita besok. Nah, untuk sesi minggu ini, kita kedatangan speaker dari ISAC ITB. Nah, untuk hari ini kita mau berbincang-bincang santai. Ini lebih baiknya santai aja ya, teman-teman. Buat teman-teman yang mau sambil makan snack, minum teh atau kopi, boleh. Kita santai aja. Ini kita akan membahas tentang ways to develop leadership in youth. Leadership skills in youth. Jadi tentang kepemimpinan hari ini. Nah, sebelumnya kenalin, nama aku Juniarto Gautama Siman Juntak. Biasa dipanggil Tama atau Jun, teman-teman boleh manggil yang mana aja enaknya. Aku selaku proyek officer dari IOVLS dan juga salah satu ambasadurnya ASEAN Youth Organization di Indonesia. Aku mau nyapa langsung ya, speaker kita, Kak Hadifah. Halo, Kak Hadifah. Halo, Kak Tama. Halo semuanya yang sudah hadir hari ini. Ya, ini Kak Hadifah itu bagian dari ICPB ya. Selaku local committee president di ICPB. Acara hari ini akan dimoderatori oleh Sabila. Nah, Sabila ini dari di UC Project-nya IDP Bogor. Halo, Sabila. Halo, Kak. Halo semuanya yang sudah hadir. Ya, jadi kedua teman kita ini akan mengisi acara hari ini ya, teman-teman. Ya, kayaknya itu lah. Udah itu aja dari aku selaku host. Aku serahin langsung ke moderator, ke Sabila. Silahkan Sabila untuk memimpin jalannya acara siang hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, Kak Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian, para peserta yang sudah hadir tepat waktu di kesempatan hari ini. Nah, seperti yang sudah Kak Tama sebutkan sebelumnya, aku adalah Sabila Andina Alivia, biasa dipanggil Sabila, anggota Divisi Project ID Volunteering Bogor, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara hari ini. Kali ini, SDGS Young Leader National Webinar Week 2, yang diselenggarakan oleh ID Volunteering Bogor, ex-IOVELAS, juga didukung oleh ASEAN Youth Organizations, dan ISK IPB, akan membahas ways to develop leadership skills in youth, bersama Kak Nadifa Alia Arya Putri. Nah, siapa sih Kak Nadifa ini, atau yang biasa dipanggil KADIDIP katanya? Singkatnya, KADIDIP ini merupakan mahasiswa aktuaria tingkat akhir di IPB University, dan juga merupakan Local Committee President at ISK IPB. Nah, di antara kalian, ada yang tahu nggak sih ISK IPB itu apa? Nah, sebenarnya, ISK itu merupakan sebuah singkatan berbahasa Perancis, yang jika ditranslate ke bahasa Inggris berarti International Association of Students in Economics and Business. Nah, untuk keterangan lebih lengkapnya nih, langsung aja yuk kita panggil pembicara kita hari ini itu Kak Nadifa Alia Arya Putri. Kak Didip, halo Kak Didip. Halo, Syabil. Terima kasih atas intronya. Apa kabar, Kak Didip? Baik, hari ini hujan ya di rumah aku, jadi moodnya agak kayak sendu-sendu gitu. Sendu-sendu gitu. Nah, sebagai mahasiswa tingkat akhir, Kak Didipnya lagi sibuk, ngapain aja sih, Kak? Skripsi sih yang pasti tugas akhir. Terus, masa jabatan aku sebagai ketua ISK itu masih sampai bulan Januari. Dan insya Allah aku lulus tepat waktu gitu, berharapnya. Jadi, di pertengahan tahun depan, insya Allah aku sudah lulus. Terus mungkin sedang mencari magang juga kali ya, karena mau mempersiapkan untuk kejejang yang lebih lanjutnya. I see. Oh ya, Kak, tadi tuh teman-teman ini masih pada kepo, dan bingung nih tentang apa sih ISK itu. Nah, kira-kira Kak Didip bisa nggak jelasin tentang ISK itu apa? Oke. Jadi, sebenarnya tadi Syabil udah sempat menyinggung kalau ISK itu kepanjangan dari Association Something-Something. Sebenarnya, sejujurnya aku pun nggak apal kepanjangan dari ISK itu, karena kepanjangannya sendiri sudah nggak digunakan lagi gitu. Jadi, ISK dikenal sebagai organisasi bernama ISK saja gitu. Lalu, definisi dari ISK itu sebenarnya adalah kami ini adalah global organization yang bertujuan untuk mendevelop leadership atau mengembangkan kepemimpinan di pemuda-pemuda. Lalu, kami mengembangkan kepemimpinannya itu melewati program-program exchange, dan juga kami menciptakan opportunity atau kesempatan-kesempatan bagi pemuda untuk langsung mencoba apa yang mereka pelajari secara teori ke dalam praktik gitu. Jadi, dua hal itu yang menggambarkan ISK, tapi yang utama adalah kami adalah leadership organization bertaraf internasional gitu. I see. Nah, Kak Didip nih selaku Local Committee President di ISK IPB. Fungsi kakak di ISK IPB itu apa sih, Kak? Dan apa aja sih yang udah kakak lakukan gitu di ISK IPB? Oke. Jadi, sebenarnya di ISK itu kalau di Indonesia terdiri di 26 wilayah atau universitas. Dan untuk di Bogor sendiri memang hanya ada di IPB. Sebenarnya, ini tahun ketiga aku di ISK, dan sebenarnya program-program kami itu pasti tujuannya adalah untuk mengembangkan pemuda di Bogor. Jadi, semua kesempatan, semua acara yang kita buat, itu pasti kita buat sebisa mungkin agar inklusif. Jadi, tidak eksklusif hanya untuk anggota ISK ataupun mahasiswa IPB. Kita mencoba untuk membuat suatu program-program yang bisa diikuti semua pemuda gitu. Seperti contoh, misal kalian pernah dengar program local volunteer, itu semacam, kalian bisa mendaftar sebagai pendamping exchange participant yang datang ke Indonesia untuk melaksanakan program. lalu juga kalian mungkin pernah dengar Youth Speak atau Impact Circle, itu semacam webinar juga seperti ini untuk membahas isu-isu yang lebih mendalam tentang SDG, maupun isu-isu yang mungkin agak langka, belum tersentuh. Kemudian juga ada program-program yang mengirim dan menerima orang ke luar negeri. Karena tadi untuk mengembangkan leadership sendiri, kita melalui exchange itu sendiri. Itu sih kurang lebih kalau dari ISK, mungkin kalau untuk program-program yang sudah dilakukan, bisa cek di Instagram-nya di ISK IPB. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya, Kak Didip. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke sesi yang gak kalah seru nih, yaitu pemaparan materi langsung dari Kak Didip. Nah, kepada Kak Didip, dipersilahkan. Oke, terima kasih Syabil. Oke, aku langsung masuk ke presentasinya. Mungkin di sini aku mau memberikan ekspektasi dulu ke kalian bahwa aku berharap pemaparan materi ini sebenarnya bukan aku menggurui kalian, tapi aku lebih ingin bentuknya seperti sharing aja gitu ya. Jadi nanti mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan juga yang aku berharap kalian bisa menjawab di chat atau mungkin ada yang mau sharing kayak gitu. Jadi gak hanya aku yang memberikan sesuatu, tapi aku juga mau menerima sesuatu di acara kali ini. Oke, sebelumnya mungkin aku mau perkenalan diri lagi ya secara singkat. Halo, semuanya nice to meet you. Aku biasa dipanggil Didip. Sekarang aku ketua ISAC, bisa dibilang. Terus tadi seperti yang Syabil sudah bilang, aku mahasiswa tingkat akhir, jurusan aktuaria. Mungkin di sini ada yang mau masuk IPB, yang masih SMA, atau mungkin mau jurusan aktuaria. Bisa tanya-tanya aku mungkin. Sedikit fakta tentang aku. Mungkin aku suka kucing. Aku sangat suka kucing. Lalu aku suka main game juga gitu. Nah, tadi mungkin aku sudah perkenalan. Selanjutnya aku mungkin ingin mendengar sedikit dari kalian, audiens yang ada di sini, teman-teman, adik-adik, kakak-kakak. Aku pengen tahu hari ini bagaimana hari kalian gitu. Mungkin bisa diberikan jawabannya di kolom chat dengan satu kata aja yang menggambarkan mood kalian hari ini. Sudah pada makan belum, teman-teman? Oh, ini udah ada yang jawab, Mardiyah. Tidak. Oh, kenapa kamu tidak? B aja, tidak begitu baik. Tapi oke, aku sangat gembira. Ini berkhianat, hari ini juga hari yang baik. Mungkin ada lagi yang mau berbagi hari ini, bagaimana harinya bosan. Sangat baik. Tidak baik, tapi tidak baik. Jumat Barokah, kerja sambil Zoom. Oke, kayaknya udah banyak nih yang sharing. Thank you semua yang udah sharing. Wherever you are, I hope you are having a good day today. Walaupun agak bosan, tapi hari Jumat belum selesai, semoga akan ada hal-hal yang menarik yang kalian temui di hari ini. Take a rest juga kalau misalkan kalian capek atau semacamnya. Oke. Nah, hari ini tema yang akan kita diskusikan sebenarnya seputar leadership. Jadi, sebenarnya kalau berbicara tentang kekemimpinan itu sangat luas. Oh, by the way, ini kayak ada yang nyorot-nyorot gini deh. Mungkin bisa dimatiin annotation-nya. Aku disable dulu ya. Sorry. 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 Oke. Mungkin nanti bisa dihapus saja ya. Sorry. Oke. Jadi, sebenarnya kalau ngomongin tentang kepemimpinan sendiri, aku di sini juga bukan sebagai master kepemimpinan atau jurusan aku berbau kepemimpinan, tapi mungkin aku bisa sharing-sharing di sini apa yang aku ketahui tentang kepemimpinan. Dan di organisasi ISEC, selama aku tiga tahun di sana, sebenarnya yang aku ketahui tentang leadership itu mungkin sesuatu yang sangat kecil. Dan banyak sekali yang aku belum tahu tentang leadership. Maka dari itu, sebenarnya di sesi kali ini aku mau mengerucutkan ke hal-hal yang lebih, istilahnya bisa kita gali lebih dalam. Jadi, nggak terlalu luas cakupannya. Lalu, sebenarnya di sini aku membagi leadership menjadi dua pokok bahasan yang akan kita gali lebih dalam. Yang pertama, ada skills dan qualities. Yang kedua, ada styles atau gaya kepemimpinan. Nah, di sini aku nggak akan terlalu banyak ngomongin di gaya kepemimpinan. Aku akan lebih fokus ke skills, qualities, atau kira-kira apa saja yang kita butuhkan sebagai pemuda untuk mengembangkan kepemimpinan kita. Next. Jadi, skills dan qualities di sini, atau kemampuan seseorang, itu sebenarnya related to an ability to do something. Dalam artian, di sini kita akan membahas tentang bagaimana kita sebagai pemuda bisa melakukan sesuatu. Bersama-sama, individual, maupun untuk orang lain. Oke. Jadi, mungkin di sini aku mau ambil contoh dari seseorang yang anonimus, tidak ada namanya. Dan di sini ada sebuah statement. He is such a hardworking and detailed person. Not to mention that he is also kind-hearted. Ini adalah bagaimana seseorang yang ada di lingkungan si orang ini mencap orang ini seperti apa. Jadi, dia mendeskripsikan si pria ini adalah seseorang yang hardworking, orang yang sangat detail, dan orang yang sangat baik hati. Nah, orang-orang mempersepsikan dia seperti ini bukan karena dia hanya melihat sekilas, kan. Pasti ada kualitas ataupun skill-skill yang si orang ini tunjukkan, gitu. Agar teman-temannya menilai dia seperti ini. Yang pertama, mungkin aku bisa bilang dia adalah orang yang sangat bisa manage his time well. Dalam artian, dia bisa membagi-bagi tasknya dengan baik. Dia bisa membalance antara personal dan professional hidupnya dia. Lalu, next, ini sesuatu yang unik juga. Dia memberikan makanan kepada stray animals atau hewan-hewan di jalanan. kucing, anjing, dan segalanya. Lalu, sebelum dia mengumpulkan tugasnya, kebosnya, gitu ceritanya, dia itu selalu ngecek tugasnya dulu. Dan yang terakhir, dia selalu respect atau menghargai teman-teman di tempat kerjanya. Nah, dari keempat skills dan qualities ini, sebenarnya ini yang menggambarkan si orang ini itu seperti apa, gitu. Makanya teman-temannya bisa bilang, oh, dia ini orangnya sangat hardworking, orangnya sangat detail, dan orangnya sangat baik hati. Karena dia menunjukkan ini dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, sekarang aku mau nanya lagi, mungkin ke kalian, kalian bisa sharing juga di kolom chat, menurut kalian, apa saja yang bisa dikonsiderasi sebagai leadership skills or qualities? Maksudnya konsiderasi di sini adalah sesuatu yang bisa dimasukkan ke dalam kategori leadership skills atau qualities. Mungkin kalian bisa jawab di kolom chat. Oh, iya, nanti PPT-nya bisa aku share. Ini katanya juga ada di YouTube, mungkin nanti bisa di-play ulang, gitu ya. Kemampuan problem solving oleh yang jawab, ada car laluan. Oke, thank you. Syafitri, jawabnya berani mengambil keputusan. Oke. Rafi, mampu adaptasi dan overcome. Oke, cool. Ridani, cepat tanggap. Dewi, responsibility. Dede, berpikir kritis, bertanggung jawab. Mardiah, Theodora, Saida. Oke. Sepertinya di sini banyak sekali jawaban-jawaban yang diberikan. So sorry, aku nggak bisa jawab semua. Tapi mungkin teman-teman yang lain bisa baca ya, di kolom chat teman-temannya pada menjawab apa. Menurut aku jawaban-jawaban di sini sangat berbeda-beda sih. Nggak hanya di satu aspek doang. Dan menurut pengalaman aku sendiri, sebenarnya ya semuanya itu benar, gitu. Karena dalam leadership sendiri, itu adalah sesuatu yang hal yang kontekstual. Dalam artinya, kita nggak bisa nih hanya specify, oh yaudah, skills untuk leadership ini adalah A, B, C. Tapi sebenarnya tergantung konteksnya, gitu. Kayak leadership yang dibutuhkan, seperti apa. Kembali lagi kayak gitu. Beda halnya mungkin dengan sesuatu yang lebih teknis, gitu. Misalkan, oke, aku adalah seorang sarjana ilmu komputer. Berarti skill-skill yang harus aku miliki, misalkan, adalah kemampuan mengolah database, gitu, dengan SQL, atau mungkin mengolah data dengan Excel. Jadi, sesuatu yang lebih spesifik, gitu. Kalau misalkan mencakup suatu area pekerjaan tertentu. Nah, tapi kalau dalam leadership, sebenarnya itu adalah hal yang cukup luas, gitu. Karena leadership sendiri banyak definisinya. Nah, yes, ini. In leadership context, skills and qualities varies based on needs, gitu. Mungkin kalau misalkan kalian melihat seorang bos di seorang pekerjaan, atau ketua dalam sebuah organisasi, mereka pasti mempunyai leadership styles yang berbeda-beda, gitu. Aku nggak bakal nyebutin leadership styles-nya apa. Mungkin nanti bisa di-check aja, gitu. Di internet sebenarnya banyak sih teori-teorinya gitu. Aku juga nggak apal. Tapi berdasarkan styles, ataupun kualitas-kualitas dari anggota organisasi atau pekerjaan tersebut, itu pasti ketuanya akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi atau pekerjaan tersebut, gitu. Let's say, misalkan aku bekerja di sebuah startup, gitu. Aku misalkan bekerja di sebuah e-commerce, ya apapun itulah. Nah, mungkin di sini seorang leader yang ada di organisasi tersebut membutuhkan skills-skills seperti effective communication, gitu. Karena mungkin di corona ini juga banyak orang yang bekerja dari rumah, makanya dia membutuhkan suatu bentuk komunikasi yang lebih efektif, gitu. Dibandingkan saat dia bekerja di ofis, gitu. Mungkin dia harus lebih sering mendekatkan diri kepada anak buahnya, misal dia bilang, misal seperti itu, gitu. Jadi, it's based on needs. Itu benar-benar based on needs. Lalu, mungkin yang tadi aku bilang, leadership itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat luas, gitu. Seperti lautan. Dan leadership itu sesuatu yang is very broad. It's very luas. Nah, mungkin tadi aku udah ngasih contohnya, dan kalian juga udah sharing di kolom chat, ada yang jawab critical thinking, kreatif, dan segala macamnya. Itu semuanya benar. Dan mungkin aku bisa kasih beberapa example di sini, apa yang membedakan skills dan qualities itu. Oke. Jadi, leadership skills itu adalah sesuatu yang biasanya diasosiasikan dengan kata kerja, ataupun aksi-aksi yang lebih konkret, gitu. Kayak contohnya critical thinking, gitu. Tadi udah ada yang jawab. Terus, active listening, team communication, decision making, gitu. Jadi, ini sesuatu yang seseorang lakukan dalam kesehariannya untuk mencapai sebuah goal-goal tertentu, gitu. Lalu, kalau kualitas itu sebenarnya bukan sesuatu yang secara instan bisa dilihat, gitu. Oke, mungkin aku baru hari ini ketemu Syabil, gitu, sebagai moderatornya. Aku nggak bisa langsung bilang, oh, Syabil ini orangnya sangat baik hati, gitu. Aku baru ketemu dia hanya beberapa jam. Maka dari itu, sebenarnya qualities itu adalah sesuatu yang secara bertahap dilihat, gitu. Jadi, ada tentang waktunya dulu sebelum seseorang bisa mengkonklusikan, oh, si orang ini memiliki kualitas ini, gitu. Kayak contohnya, oh, dia mungkin orangnya sangat respect others, gitu. Terus, dia juga orangnya sangat self-aware, berarti dia peka, gitu, terhadap diri sendiri. Dan juga dia orangnya sangat positif, misal. Nah, oke, jadi sebenarnya yang mau aku share di sini adalah sesuatu yang dinamakan leadership development qualities, gitu. Ini sebenarnya aku belajar dari ISAC, dan ISAC sebagai leadership organization, yang tadi aku bilang, leadership organization kita mengembangkan kepemimpinan seseorang melalui exchanges, gitu. Dan sebenarnya dari exchanges ini, dan program-program yang kita lakukan, sebenarnya kita mau melihat pemuda itu bisa mengembangkan skill-skill seperti apa, gitu. Jadi, di ISAC sendiri sebenarnya hanya diklasifikasikan sebagai empat yang sangat mewakili leadership development itu. Yang pertama ada empowering others, yang kedua ada solution oriented, yang ketiga ada world citizen, dan yang keempat adalah self-aware. Oke, aku masuk mungkin ke yang pertama, yang pertama adalah empowering others. Ini artinya kita, artinya dalam konteks leadership itu tidak hanya tentang diri kita, tapi ini juga sesuatu yang affecting others, gitu, atau sesuatu yang kita lakukan berimplikasi kepada orang lain. Nah, aspek-aspek apa sih yang dilihat dari seseorang yang bisa empowering others? Terus, oke, misal gue melihat diri gue sendiri adalah seseorang yang bisa empowering others. Nah, sebenarnya kenapa bisa diklasifikasikan seperti itu? Yaitu ada aspek-aspek seperti communicate effectively, berkomunikasi secara efektif, lalu aku bisa mengembangkan orang lain dengan mengembangkan diriku sendiri juga, lalu yang ketiga, aku bisa berpartner atau bermitra dengan orang untuk membuat sesuatu yang lebih besar, gitu, secara bersamaan. Nah, sebenarnya cara menggapai kualitas-kualitas ini bagaimana sih, gitu? Nah, aku membagi sesuatu berdasarkan aktivitas dan mungkin skill-skills apa yang bisa kita kembangkan, gitu, bersama. Nah, sebenarnya bagaimana caranya kita bisa meng-affect others, dalam artian kita bisa mempengaruhi orang dengan cara mengembangkan diri kita. Yang pertama mungkin di sini teman-teman ada yang sudah pernah ikut student youth organization, ataupun sudah ada yang kerja, mungkin ada yang masih SMA, tapi di SMA-nya ikut organisasi, kayak gitu, itu sesuatu yang sangat baik dan bisa, itu bisa mengembangkan diri kita sendiri, namun secara langsung juga bisa mengembangkan orang lain, gitu. Let's say kalian ada di suatu SMA, gitu, terus kalian bikin pensi. Nah, mungkin sebelumnya kalian kalau bikin pensi, terus abis itu kalian mengajak bermitra dengan suatu perusahaan, itu kan sesuatu skills yang bisa mendevelop diri kalian sendiri, gitu, secara tidak. Sorry, secara langsung malah, gitu. Karena kalian dipaksa untuk belajar sesuatu yang baru. Dan juga di sini kalian pasti, kalau di kepanitiaan ataupun di organisasi, kalian tidak pernah bekerja sendiri. Kalian pasti bekerja dengan orang lain. Lalu yang kedua, nah, yang kedua mungkin sesuatu yang sedang kita lakukan sekarang, nih. Kayak kita attending conferences ataupun webinar-webinar lainnya, gitu. Kayak misal contohnya, aku baru kenalan nih sama Kak Tama, gitu, project officer-nya. Sebelumnya aku belum pernah kenal sama Kak Tama, tapi gara-gara ada acara ini aku jadi kenal, gitu, mungkin. Jadi itu sesuatu yang bisa menambah network kita, gitu, dengan banyak-banyak melakukan aktivitas. Mungkin tadi pas di awal ada yang cerita, oh, aku capek nih lagi ngeliat layar terus-terusan. Memang sini nggak bisa dipungkiri mungkin. Kalau misalkan lagi online begini, memang cenderung lebih lelah. Jadi disesuaikan saja dengan kapasitasnya, gitu. Lalu, untuk mendapatkan kualitas si empowering others ini, kita bisa melakukan yang namanya effective communications. Lalu kita bisa active listening, jadi nggak hanya kita yang ngomong, tapi kita juga mendengarkan. Lalu, dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sebelumnya, kita bisa lebih mengerti orang lain, gitu. Oke, lalu yang kedua ada solution-oriented, atau berorientasi atau berfokus pada solusi dari suatu masalah. Oke, disini juga sama, aspeknya ada tiga. Yang pertama, kita beradaptasi terhadap sesuatu yang tidak pasti, lalu di ketidakpastian tersebut kita juga mencoba untuk transmit positivity, atau kita selalu berpikir positif. Lalu yang ketiga, kita mengambil resiko jika dibutuhkan, gitu. Jadi nggak selamanya kita bisa ada di comfort zone, tapi kita harus keluar dari comfort zone tersebut untuk berada di learning zone, gitu istilahnya. Nah, oke. Aktivitas-aktivitas apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjadi solution-oriented? Nah, ini sesuatu yang mungkin berhubungan lagi sama yang sebelumnya. Jadi kita harus memberikan atau menerima feedback dari satu sama lain. Jadi mungkin tadi yang sudah ikut organisasi, ataupun ikut kepanitian, atau ikut bekerja di suatu tempat, kita bisa mendengar, dan kita bisa memberikan feedback ke satu sama lain. Ini sebenarnya nggak hanya spesifik untuk orang-orang yang sudah ikut komunitas tertentu, tapi menurut aku, walaupun kalian, misal kalian sedang belajar di kelas, itu kalian bisa memberikan atau menerima feedback, gitu, dari dosen, dari guru, dan segalanya. Lalu, ini yang tadi aku bilang, mungkin berhubungan juga melakukan magang, bekerja, ini orientasinya mungkin lebih profesional, gitu ya. Karena dari pengalaman aku sendiri, sebenarnya di organisasi dan di pekerjaan itu memang akan sangat berbeda, gitu. Dan menurut aku, kualitas solution-oriented ini adalah sesuatu yang lebih bisa digapai atau diimplementasi saat kita melakukan internship ataupun orientasi-orientasi yang lebih profesional, gitu. Karena sebenarnya ada semacam tuntutan-tuntutan tertentu. Lalu, ini sama kayak yang tadi, actively took part in student or the youth organization. Lalu, ini juga sesuatu yang penting, gitu. Jadi, nggak selamanya kita belajar leadership atau nggak selamanya kita belajar hanya dengan teori atau mengkaji-mengkaji sesuatu, tapi kita tetap perlu yang namanya turun aksi, gitu, istilahnya. Kayak melakukan actionnya secara langsung. Nah, skill-skill apa yang kita butuhkan untuk mendevelop qualities ini? Yang pertama ada critical thinking, analytic thinking, positive perception. Nah, ini tuh sebenarnya dengan kita melakukan practical experience ataupun kita berorganisasi, otomatis kita tidak bisa hanya membuat keputusan itu berdasarkan asumsi doang, kan. Kayak hanya, oke, gue mau melakukan A karena menurut gue A itu keren, gitu. Harus dipikirin lagi ke belakang-belakangnya seperti apa implikasinya atau mungkin thinking process-nya sebelum kita mencapai keputusan si A itu. Misal, kayak, oh, oke, aku mau buat program lokal volunteer tadi yang aku ceritain. Oke, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan mahasiswa ataupun pemuda-pemuda di Bogor, gitu. Kenapa pemuda butuh si lokal volunteer itu, gitu, let's say. Dan yang terakhir, mungkin agility, gitu. Ini sesuatu yang menurut aku sangat relate ke aku belakangan ini karena mungkin kalian juga merasakan, gitu ya, karena di saat-saat pandemi seperti ini banyak sekali yang berubah dan kita sebagai pemuda sangat dituntut untuk cepat tanggap, gitu, untuk segala permasalahan. Lalu, yang ketiga, sama, qualities aspects-nya ada tiga. Yang pertama, understand and lift personal values. Yang kedua, focus on strength. Over weaknesses, sorry, itu agak lewat. Yang ketiga, explore one's passions, gitu. Nah, tadi kalau misalkan yang tentang empowering others sama solution-oriented, itu mungkin lebih ke cakupan eksternal, gitu, dalam artian kita nggak hanya mengembangkan diri kita, tapi juga mengembangkan orang lain. Nah, tapi kalau yang self-aware ini adalah perjalanan mengerti diri sendiri, gitu. Karena leadership itu nggak hanya kamu memimpin orang lain, tapi juga bisa memimpin diri sendiri, gitu. Nah, lalu aktivitas apa aja sih yang bisa kita lakukan? Nah, ini sebenarnya agak sensitif, gitu ya, mungkin untuk melakukan reflection time, journaling, gitu. Jadi, sebagai manusia, menurut aku, kita perlu ada waktu istirahat di mana kita bisa mengerti diri kita sendiri. Dalam hal yang mungkin ada yang suka nulis di diary, menurut aku itu sesuatu yang sangat penting, gitu, untuk mengerti diri sendiri, dan juga untuk take a break from everything. lalu balance personal life. Mungkin tadi ada yang bilang katanya capek, bosen, mungkin ada waktunya untuk istirahat dulu, sejenak, lalu balance dengan personal life kalian, gitu. Do your hobby, main keluar, main sama kucing, main sama anjing, gitu. Itu suatu aktivitas yang menurut aku bisa membantu untuk merefleksikan diri sendiri. Nah, ini yang ketiga, mungkin sesuatu yang membutuhkan orang lain juga, dalam artian saat kita mencoba untuk mengerti diri kita sendiri, nggak hanya kita membutuhkan diri kita, tapi kadang butuh orang lain, gitu. Kayak kadang, aku suka diem, terus habis itu suka ada teman aku yang nanya, lo habis selesai kuliah ini mau jadi apa sih, gitu. Kayak itu membuat aku jadi mikir, gitu. Kayak, oh iya, gue belum pernah melakukan refleksi ini terhadap diri gue sendiri. Jadi, menurut aku, orang lain juga bisa membantu dalam kualitas self-aware ini. Nah, lalu skills yang bisa kita develop adalah self-awareness, appreciative, oh iya, sorry. Ya, dua hal ini sesuatu yang membuat kita lebih mengerti tentang diri kita sendiri, gitu. Dan yang terakhir, ada world citizens. Nah, kualitas aspeknya ada apa aja? Belief in their ability to make a difference in the world, interested in world issues, sama enjoy taking responsibility for improving the world. Menurut aku, world citizens ini adalah ada sesuatu development skills, sorry, development qualities yang dimiliki orang-orang yang berada di webinar ini. Kenapa? Karena menurut aku, dengan kalian mengikuti sesuatu yang seperti ini dan membuka mata kalian akan sesuatu yang lebih baru, itu menunjukkan bahwa kalian adalah pemuda-pemuda yang mau mengembangkan diri kalian untuk menjadi lebih baik, gitu. Itu sesuatu aspek dari world citizens juga. Dan, aktivitas yang bisa dilakukan, ini mungkin sesuatu yang bisa dilakukan sehari-hari. Jadi, mungkin nggak hanya baca berita-berita lokal, tapi juga baca berita luar negeri. Menurut aku itu sesuatu yang penting juga, karena kita di dunia ini nggak hanya Indonesia doang. lalu, mungkin ini sesuatu yang bisa kalian step up lagi, gitu. Jadi, saat kita mengikuti sebuah acara, mungkin tidak hanya mengikuti acara-acara yang berbasis lokal saja, tapi mungkin partisipannya juga bisa dari luar negeri. Lalu, ini juga berhubungan dengan bagaimana kalian mengikuti sebuah organisasi atau suatu proyek, gitu. Karena, hakikatnya, leadership itu lagi-lagi tidak hanya untuk diri kita sendiri. Nah, skills yang kita bisa develop adalah global mindset, empathy, gitu. Jadi, kita lebih aware terhadap dunia luar, nggak hanya di Indonesia saja, tapi di luar negeri juga. Atau mungkin, kalau skalanya lebih aku kecilin, mungkin kita nggak hanya peduli terhadap orang-orang yang ada di lingkungan kita, tapi juga ada di lingkungan orang lain. Sama yang terakhir mungkin tentang proyek manajemen, gitu. Karena, kalau membuat impact sesuatu juga perlu skill-skills untuk memanajikan sesuatu. Oke, nah, tadi mungkin kita udah diskusi, aku udah sharing beberapa topik juga, kenapa sih menurut kalian kita membutuhkan skills dan qualities ini, gitu. Mungkin ada yang mau jawab di chat atau mungkin kalau mau open mic juga, nggak apa-apa, gitu. ada yang mau jawab atau di chat? Nggak ada ya? Oke deh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi, menurut aku, kalian at least udah ada idenya, gitu. Kenapa sih kita membutuhkan kualitas atau skill-skill kepemimpinan itu, gitu. Terutama karena kita sebagai pemuda. Oh, ini ada yang jawab? Mungkin. Ah, ya. Dapat mengatur organisasi dengan baik. Yes, betul. Mungkin ada lagi yang mau sharing? Aku tunggu satu lagi, mungkin. Oke, nanti sambil berlanjut aja ya, mungkin kalau ada yang mau jawab, bisa tulis di chat. Tadi mungkin aku mau highlight jawabannya Jovan, Kak. Dia mengatur, dia bilang bahwa dengan kita mempunyai leadership skills atau qualities ini, kita bisa mengatur sebuah organisasi dengan baik. Yes, betul. Karena sebenarnya dalam organisasi ataupun pekerjaan-pekerjaan ataupun isu-isu lainnya itu pasti ada resiko dan challenge-nya, gitu. Challenge-challenge sendirinya. Jadi, dengan skill-skills tersebut, harapannya adalah bisa memperbaiki hal-hal tersebut. Nah, tadi mungkin Jovan Kak ngomong tentang sesuatu yang lingkupnya diorganisasi, gitu. Nah, sekarang mungkin aku mau membicarakan tentang ini, SDGs sebagai sesuatu isu atau resiko yang kita hadapi secara bersama-sama sebagai entitas global, gitu. Nah, mungkin yang di sini udah pada tau kali ya, mungkin SDG itu seperti apa, jadi aku gak akan mention satu persatu itu apa, tapi one thing for sure, ini sesuatu yang tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tapi juga dirasakan oleh masyarakat global, gitu. karena ini sebenarnya adalah global risk and challenges. Nah, leadership itu adalah sebuah respon untuk menghadapi risk and challenges. Ini sebenarnya aku ambil dari sebuah artikel yang ditulis oleh British Council, nanti mungkin aku bisa share link-nya juga untuk kalian baca. Jadi, yang mensahkan ini adalah UN, gitu kan. dan saat mengklasifikasikan sebuah risk dan challenges, tentunya kita membutuhkan sebuah solusi juga. Dan secara spesifik, solusi yang diberikan untuk kita mencapai no poverty, zero hunger, sampai 17 partnership for the goal itu adalah leadership itu sendiri, gitu. Dan empat kualitas leadership yang tadi aku sebutkan sebenarnya tidak terbatas di situ aja, gitu. karena banyak leadership-leadership kualitas lainnya yang bisa kita develop secara spesifik untuk mengatasi sebuah permasalahan-permasalahan tertentu. Oke. Mungkin SDG yang mau aku highlight mungkin adalah ini, nomor 17, 17, partnership for the goals. Nah, kenapa sih aku mau highlight ini? Karena tadi ada yang sudah lihat juga di leadership development kualitas yang ada empat yang tadi aku jelaskan. Ada salah satunya yaitu empowering others dan world citizen, gitu. Kedua kualitas ini sebenarnya menyinggung bahwa kita ini secara bersama-sama menyelesaikan suatu permasalahan global tertentu, gitu. Jadi, dalam artian sebenarnya dari 17 SDG ini untuk mencapai poin ke-16 poin sebelum poin 17, poin 17 yang partnership for the goals ini adalah sesuatu yang dapat membuat kita lebih mudah dalam menyelesaikan isu-isu yang lain, gitu. Dalam artian misal, oke, mungkin yang minggu lalu udah pada ikut acara Ayofelas juga membahas tentang education, gitu. Bagaimana kita sebagai pemuda bisa lebih meningkatkan kualitas education, gitu. Nah, tentunya misal nih, aku mau turun lapang mengajar anak-anak matematika, gitu. Nah, pasti aku nggak bakal pergi sendiri, apalagi tempatnya yang jauh. Pasti aku harus bermitra dengan sekolahnya, aku harus bermitra dengan, misal, warga desa, misal, kayak gitu. Jadi, sebenarnya partnership for the goals ini adalah sesuatu yang esensial untuk mencapai goals-goals sebelumnya. Yes, ini highlight-nya, working in a collaborative partnership can enhance progress in the other development goals. Oke, kembali ke SDG yang ada 17, these risks are not meant to be faced alone. Dan balik lagi ke statement aku yang pertama, talking about leadership, it is like a face of sea. Jadi, itu sangat luas cakupannya. And leadership is not an individual thing, leadership is collective. Dari leadership qualities mungkin yang tadi aku share, yang dari Isaac sendiri yang ada empat, tadi mungkin ada yang menyimak kalau misalkan self-awareness itu adalah sesuatu perjalanan untuk mengerti diri sendiri, tapi kalau melihat-lihat yang lain, seperti empowering others, solution-oriented, dan world citizen, itu adalah sesuatu yang menyinggung orang lain. And last, leadership, revolves around us. Jadi, leadership itu sebagai respon dari suatu masalah, dan leadership itu nggak hanya berkutat hanya pada aku atau kamu, tapi seluruh pemuda ataupun seluruh orang. Yes, ini terakhir dari aku, mungkin untuk merangkum, key message untuk hari ini yang ingin aku sampaikan adalah kepemimpinan sendiri adalah suatu subjek yang luas, dan skills dan qualities yang kita butuhkan bergantung pada kebutuhan. Lalu, yang kedua, cara untuk mendevelop leadership skills, mungkin ini tips saja dari aku, sebenarnya kita definisikan dulu kira-kira apa yang mau kita develop sebagai pemuda, lalu bisa tulis kira-kira step-step apa-apa saja yang harus aku, saya lakukan untuk mencapai pengembangan kepemimpinan tersebut. Lalu, yang ketiga, ingat kita tidak pernah sendiri, jadi, if anything, if you guys need anything, jangan lupa untuk minta bantuan temannya, minta bantuan pemitraan pihak-pihak yang lain, karena sesuatu seperti ini adalah hal krusial yang tidak bisa kita lakukan secara sendiri. Lalu, yang terakhir, aku tidak mengesah kalian untuk kayak, oke, tadi aku sudah mention aktivitas-aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk mencapai pengembangan kepemimpinan tersebut, tapi, menurut aku, apapun yang kalian lakukan itu berpengaruh kepada pengembangan diri kalian. Oke, kalian tidak perlu sedih kalau misalkan kalian, aku belum pernah masuk organisasi apapun, atau kayak, kenapa ya aku membandingkan dengan temanku yang sudah sampai Z pada laku sampai A doang, menurut aku kalian tidak perlu membandingkan dengan orang lain sebagai acuan, tapi, setiap orang punya semacam step-nya masing-masing, punya face-nya masing-masing, jadi, ingat, setiap hal-sing-masing, setiap hal-sing-masing, yang penting, untuk kembangannya. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku share, aku sangat suka mendengar idea-nya tentang leadership, ataupun tentang apapun, gitu, oke, mungkin bisa langsung sharing habis ini, terima kasih, terima kasih, Wah, materinya seru banget ya, Kak Didip, dan pastinya bermanfaat juga, tadi juga rame banget kolom chatnya sama teman-teman yang nanggupin Kak Didip. Oh iya, benar, benar, baru baca. Kita bakal masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Tanya Jawab atau Q&A, jadi buat kalian teman-teman yang ingin bertanya, bisa melalui kolom chat di bawah, atau juga bisa langsung open mic, biar bisa langsung ngobrol sama Kak Didip. Sebelumnya, aku juga mau ingetin lagi bagi kalian, para peserta yang sudah terdaftar di webinar ini, lebih baik untuk memenuhi ruang Zoom terlebih dahulu ya, sebelum memilih untuk melalui live streaming YouTube. Oke, buat kalian yang nanya, boleh di kolom chat atau open mic. Boleh buat teman-teman yang mau nanya, sambil menunggu yang mau nanya, aku mau nambahin sedikit, boleh ya izin menambahkan moderator. Iya kan? Izin sharing sebentar. Ini tuh sangat penting banget sih untuk kita, apalagi untuk zaman sekarang ketahui tentang leadership skill. Karena menurut aku pribadi ya, pengalaman aku pribadi, setiap orang itu perlu punya leadership skills. Leadership skills kan ada banyak banget ya, tergantung kamu itu mau jadi leader di mana. Makanya dari karena itu, di mana di perusahaan-perusahaan itu ada banyak program management trainee dan itu spesifik. Karena ada skill-skill tertentu yang perlu di up untuk memimpin hal-hal tertentu. Dan leadership skill ini tuh kayak menjadi wajib untuk setiap orang punya. Karena untuk persaingan global, orang-orang yang memiliki leadership skill itu yang survive. Oke lah, mungkin beberapa orang memang terpandu menjadi leader di frontliner gitu loh. Jadi orang-orang yang memang jiwanya, apa ya, mungkin temeramen yang cocok yang orang-orang seperti itu mungkin korealis gitu kan. Tapi bagaimana orang-orang yang pragmatis dan lain-lain itu harus tetap punya leadership skills. Kan skills leadership itu ada banyak banget kan. Jadi, di sebutin sama Didip, ada empat qualities yang didip share tadi. Dan itu paling enggak kita harus upgrade diri kita dengan hal-hal itu teman-teman. jadi yang namanya leadership skill itu bukan yang punya cuma leader doang. Tapi orang-orang yang memang di hirarki atau di posisi organisasi bukan leader, bukan pemimpin, bukan kader, bukan kadif, staff mungkin tetap harus punya leadership skill. Begitu sih teman-teman. betul-betul. Betul-betul. Nice, Kak Tama. Iya, benar. Itu aku ngerasa banget loh. Kayak, ya kita kan sama-sama siswa tingkat akhir. Dan persaingan mahasiswa tingkat akhir bukan persaingan Mabah lagi yang ikut SDM-PTN, belajar, dan lain-lain lain. Persaingan kita adalah persaingan gimana ya? Jual diri ke perusahaan. Dan perusahaan itu akan melihat orang-orang yang punya leadership skill. walaupun mereka bukan jadi leader di perusahaan. Betul-betul. Ini ada yang mau nanya. Ada nih, Kak. Iya. Thank you, Kak Tama, atas tambahannya. Ini dari Siti Rahmawati. Izin bertanya, Kak, Kak Didip, cara mengembangkan kepercayaan terhadap diri sendiri itu bagaimana ya? Soalnya saya pribadi orang itu agak labil gitu, tidak teguh pendirian gitu. Mohon pencerahannya, Kak, dan mohon tipsnya buat jadi orang produktif katanya, Kak Didip. Gimana tuh, Kak Didip? Oke. Thank you. Siapa namanya? Siti Rahmawati ya. Oke. Mana orangnya? Mau memunculkan diri enggak, Siti Rahmawati? Siti Rahmawati mau langsung ngobrol sama Kak Didip enggak? Oh, mungkin lewat chat aja dulu kali ya. Oke. Oke. Thank you, Siti. Udah bertanya. sebenarnya aku juga dulu adalah seseorang yang sangat malu gitu. Dulu aku SMA, SMP deh, dari SMP aku mencoba organisasi A, SMA aku mencoba organisasi B, dan kuliah aku juga mencoba organisasi ini, ISAC gitu. Dan sebenarnya dari pengalaman-pengalaman aku, SMP, SMA, terus abis itu ke kuliah, organisasi-organisasinya itu berbeda gitu. Pasti lingkungannya maksudnya, dalam konteksnya. dan menurut aku, aku bisa berkembang di suatu tempat. Ini tadi kamu berbicara tentang lebih pede gitu ya. Menurut aku, berada di lingkungan yang sesuai untuk mengembangkan skills itu sangat penting gitu. Jadi, dalam artian, oke aku tahu nih, aku masuk ke organisasi ini, aku mau menjadi lebih pede. Nah, sebenarnya memang tidak bisa dipaksakan juga gitu, kalau misalkan suatu organisasi itu mempunyai lingkungan yang sesuai gitu. Tapi, perlu diketahui lagi bahwa kita tahu tujuan utama kita masuk sebuah organisasi atau masuk kepanitiaan tertentu adalah untuk apa gitu. Dan yang kedua adalah get people to be on board atau align dengan diri kamu gitu. Kayak misal, oke dulu, waktu tahun pertama aku masuk ISAC, aku bilang ke tim leader aku gitu, aku mau jadi lebih pede gitu, tolong kasih aku project. jadi, kalau aku nggak punya tim leader yang menurut aku suportif gitu, aku nggak bakal bisa jadi seseorang yang lebih pede gitu. Jadi, sejujurnya juga dengan tidak hanya aku meminta sesuatu ke orang lain, tapi menurut aku kita juga harus mempunyai lingkungan yang bisa suportif dalam mengembangkan leadership itu gitu. Jadi, misal kamu bisa masuk organisasi atau kamu bisa sesimpel kayak kamu mempunyai teman-teman yang mendukung kamu untuk lebih pede gitu, bukan menjatuhkan. Menurut aku itu sesuatu yang penting. Tapi, kalau produktif, apa ya, definisi produktif disini mungkin agak macam-macam, cuman, salah satu value atau nilai yang aku pegang dalam hidup aku adalah, jika ingin mengikuti sesuatu atau melakukan sesuatu, pastikan kita tahu apa dampaknya untuk kita dan pastikan kita tahu apa yang bisa kita berikan ke orang lain gitu. Produktifitas kan nggak harus sesuatu yang sibuk atau apa ya, atau kamu melakukan sesuatu secara berkelanjutan, tapi menurut aku produktifitas adalah sesuatu di mana kamu tahu apa yang kamu lakukan itu berguna untuk kamu dan untuk orang lain gitu. Oke, thank you Kak Ditip. Ini ada pertanyaan lagi, wah banyak ya. Kak Naura Linda Salwa. Izin bertanya, ada rekomendasi organisasi internasional untuk anak SMA ikut tiga ya. Terima kasih. Oke, ayo, asen yut organization. Asen yut. Apa ya, kalau untuk SMA, sebenarnya udah banyak sih organisasi-organisasi internasional buat SMA, mungkin Syabil juga nanti bisa sharing kali ya soalnya Syabil anak SMA. Aku udah kulihat takutnya udah nggak relate lagi gitu. Cuman, waktu aku waktu aku SMA, sebenarnya udah ada tuh yang kayak MUN gitu, MUN untuk anak SMA mungkin yang suka untuk berdiskusi isu-isu global. Terus juga, apa lagi ya, aku lupa. Mungkin kayak sekolah kalian ada exchange keluar atau exchange ke dalam, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menambah network luar negeri. Mungkin setahu aku itu kali ya yang terlintas. Mungkin Syabil bisa bantu aku jawab. Boleh, ini aku mau nambahin dikit ya. Sebenarnya selain Ayo itu atau Asian Youth Organization itu kan kita bisa jadi ambassador Ayo selaku SMA juga kayak Katama. Selain Ayo itu aku juga ikutan, pernah ikutan ASEAN Youth Conference. Jadi bisa di search di IG-nya juga. Itu selalu ngebahas isu-isu global se-ASEAN. Jadi anak SMA sampai kuliah juga sering ikut itu. Dan macam-macam sih sama MUN juga banyak sekarang, Kak. Dan online pakai Zoom juga. Dan itu kita bisa kenalan sama orang-orang di luar kayak dari daerah Arabia atau misalnya dari Amerika juga ada. Itu sih, Kak. Kalau aku bantu jawab. Thank you, Syabil. Iya, mungkin. Kenapa tuh? Katama? Mbak Sadori Ayo yang paling muda itu 17 tahun dari Vietnam. Wow. Kita ada 100 soal yang tersebar di ASEAN. Teman-teman bisa ikut yang batch 2 ya. Batch 2 berarti bulan Desember depan ya. Bukan Desember tahun ini. Oke. Mungkin kalau teman-teman yang lain juga bisa menjawab pertanyaannya tadi. Pertanyaan siapa? Naura. Naura ya. Mungkin bisa di chat di kolom chat untuk membantu Naura. Semoga menjawab ya Naura. Thank you. Oke, ada pertanyaan lagi Nika dari Fahmi Al-Furqan. Saya mau bertanya. Misalnya kita sebagai leader mengarahkan anggota kita yang dia cenderung menutup diri. enggan berkomunikasi. Pokoknya cukup susah untuk diajak bekerja sama. Bagaimana cara untuk menghadapi tipikal orang kayak gini, Nika? Oke. Sebenarnya ini juga sesuatu yang aku pelajarin di ASEC sih. Jadi, untuk mengenal sesuatu yaitu team member sendiri itu ada yang namanya team standar gitu. Ataupun sesuatu yang harus team leader deliver atau team leader sampaikan kepada team membernya. yang pertama itu sebenarnya ada yang namanya konsep one-to-one gitu. Jadi, instead of berbicara di meeting gitu, kayak meeting yang bareng-bareng 10 orang, ada baiknya di awal ataupun istilahnya kayak sebulan sekali ada waktu untuk lebih intim gitu istilahnya bersama team membernya. Jadi, team leader dan team member hanya berdua aja. Di sini sebenarnya seseorang itu bisa terbuka banget saat sesi seperti ini karena mungkin ada beberapa orang yang menutup diri jika berada di lingkungan yang lebih besar gitu. Karena ada sebuah teori juga kalau misalkan di lingkungan yang lebih luas itu tanggung jawab seseorang itu menurun gitu karena anggapannya oh yaudah ada orang lain jadi gue diem aja gitu misal. Jadi, mungkin untuk membuka adalah tipsnya adalah salah satunya untuk engaging dengan one-to-one itu dan juga mencoba untuk add personal touch gitu loh jadi gak kayak hanya ngomongin tentang gimana kok lu gak kerja sih gitu jangan kayak gitu maksudnya lebih menggali lagi bagaimana seseorang melakukan sesuatu gitu dalam one-to-one gitu kayak bisa aja gitu waktu aku menjadi team leader seseorang pernah aku berbicara one-to-one sama dia terus dia jadi lebih terbuka gitu terhadap masalah-masalah yang dia hadapi kayak oh ternyata dia gak ikut meeting ini atau dia gak melakukan tugasnya karena dia lagi ada masalah di rumahnya gitu misal jadi jadi menutup diri itu sesuatu yang pasti bisa dibuka kalau misalkan ada tempat ataupun waktunya gitu dan sebenarnya juga kalau misalkan in the end dia tidak bisa membuka diri menurut aku sebenarnya juga susah sih untuk tidak untuk dipaksakan gitu cuman ada baiknya untuk menggali di one-to-one tersebut gitu terus mungkin kembali lagi ke motivasi dia kenapa dia menutup diri gitu ini sebenarnya ada berkaitannya sih dengan O2O tapi menurut aku sebagai team leader ataupun team member kita harus tahu juga motivasi personal seseorang itu ada di lingkungan kita gitu oke kayak misal kita ada di sebuah organisasi misal oke aku ambil contoh misal aku di ISAC aku aku ini mau melanjutkan perjalanan aku di ISAC kayak let's say aku akan masuk tahun ketiga aku di ISAC tapi teman aku enggak gitu nah ternyata pas dicari tahu ya sebenarnya dia sudah ada prioritas lain ataupun dia sudah tidak mempunyai sesuatu yang bisa dia kembangkan di ISAC misal dia berpikir seperti itu jadi perlu dicari tahu juga motif intrinsik bisa dibilang motif di dalam diri sendiri untuk mengikuti sebuah organisasi gitu terus sama mungkin mungkin kalau lagi online ini susah kali ya tapi kalau misalkan ketemu aku sangat menyarankan untuk ada yang namanya bermain bersama gitu bisa dibilang satu tim jadi agar lebih dekat secara personal gitu gitu sih kalau dari aku oke thank you kak ini ada lagi dari Seidah Sakowah kak ingin bertanya apakah jika kita akan bekerja di rumah sakit tidak harus mengikuti organisasi karena pengalaman organisasi biasanya dituntut baga calon pekerja seperti di perusahaan dan lain sebagainya gimana tuh kak oke sorry tadi pertanyaan dari siapa Sayida Sayida Sakowah oke Sayida jadi sebenarnya benar sih kalau misalkan untuk mengikuti sebuah organisasi itu kita perlu tahu jangka panjangnya juga gitu untuk karir kita untuk misal kita mau berbisnis kita juga harus tahu apa tujuan dari organisasi itu yang bisa membantu diri kita tapi mungkin dari key message aku yang terakhir adalah sebenarnya apapun yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia gitu tapi itu akan sia-sia kalau kita tidak tahu apa yang mau kita terima gitu dari situ oke kak ya let's say aku adalah seorang mahasiswa aktuaria gitu sebenarnya aktuaris ini nama pekerjaannya adalah sesuatu yang sangat behind the desk bisa dibilang soalnya banyak bermain sama data analisis dan lain-lain tapi aku ikut ISAC karena menurut aku aku bisa menjadi lebih pede saat ngomong sama orang karena gak mungkin kan kayak oke aku ngolah data tapi aku gak bisa interpretasi dan ngasih tahu halnya ke orang tersebut gitu jadi itu yang mau aku ambil misal dari ISAC lalu misal kamu akan bekerja di rumah sakit gitu dokter bidan lalu suster atau pekerjaan apapun itu menurut aku pasti kamu membutuhkan empati yang tinggi juga gitu kan dengan kamu ikut berorganisasi kamu bisa lebih mengerti orang lain gitu dan bisa diimplikasikan jika kamu bekerja di sebuah rumah sakit kamu bisa lebih mengerti orang-orang yang akan kamu rawat gitu ataupun orang-orang yang akan menjadi tim kamu gitu saat kamu bekerja di rumah sakit menurut aku kamu gak bakal menghandle pasien itu sendiri gitu kamu pasti butuh orang lain dan menurut aku organisasi itu bisa memberikan sesuatu kesempatan untuk lebih mengenal orang lain itu sih menurut aku yang paling penting apapun organisasinya jadi saran aku sih coba aja gitu ikut organisasi benar-benar benar-benar oke ini pertanyaan selanjutnya dari KD Wisaputri izin bertanya kak bagaimana menyatakan ketidaksetujuan dalam rapat di organisasi dan perbedaan pendapat antara leader dengan anggota dalam suatu diskusi oke tadi sorry pertanyaan yang pertama tadi kayaknya ada dua pertanyaannya yang pertama itu bagaimana menyatakan ketidaksetujuan dalam rapat di organisasi dan perbedaan pendapat antara leader dan anggota dalam suatu diskusi oke bentar ya aku mikir dulu ini agak susah oke nah yang pertama mungkin tentang ketidaksetujuan dalam rapat sebenarnya pertanyaan nomor satu dan dua agak nyambung sih ya kayaknya tentang ketidaksetujuan antara satu pihak dan lain pihak itu menurut aku itu adalah sesuatu yang sangat normal justru itu adalah sesuatu yang baik karena dalam sebuah tim itu ada fase-fase pembentukan tim kayak yang pertama kita building dulu lalu kita ada storming dulu storming itu yang tadi berbedaan pendapat lalu setelah building storming ada performing nah itu dan yang terakhir ada norming dari keempat itu ada building storming performing sama norming storming itu atau perbedaan pendapat yang sampai membuat clash antar pihak itu adalah sesuatu yang wajar ada di suatu tim tapi itu wajar kalau ada di saat awal-awal pembentukan tim jadi kalau misalkan berbeda pendapat atau berselisihnya sangat hebat sampai sampai timnya mau pecah itu justru yang gak sehat tapi saat berbeda pendapat di awal tim terbentuk itu adalah sesuatu yang sangat normal jadi menurut aku justru kamu harus bersyukur kalau misalkan itu ada di awal-awal pembentukan tim karena dengan perselisihan kamu bisa lebih mengerti orang tersebut berpikir seperti apa dan juga mendapatkan ide-ide lain dari pihak-pihak lain jadi kita gak bisa hanya decision making dengan satu ide doang tapi menurut aku dengan adanya tim kita juga bisa apa ya bisa mensinergy dengan jawaban-jawaban yang lain karena oke mungkin kalau misalkan perbedaan pendapat antara leader dan anggota menurut aku saran dari aku kita tidak bisa selalu memposisikan sebagai sesuatu yang di atas atau sesuatu yang di bawah karena dinamika tim menurut aku kita satu circle aja gitu kayak everyone has a chance to say something everyone has a chance to pop up their ideas gitu jadi perbedaan mendapat itu sesuatu yang wajar tapi jangan sampai membuat perpecahan dan kalau misalkan ada ketidaksetujuan ya itu bisa dikomunikasikan gitu tapi sebisa mungkin jangan sampai memaksa dan kalau dalam sebuah tim umumnya kita mencari jalan tengah jangan sampai kita hanya memilih A atau B gitu oke thank you Pak Didip nah ini ada lagi dari Kak Georgie Norton saya ingin bertanya kak bagaimana prosedur jika ingin mengikuti AISEC kak jika di UNIF yang tidak memiliki organisasi AISEC gimana tuh kamu buat aja AISEC tapi beneran itu beneran maksudnya kamu bisa menginisiasikan AISEC di kampus kamu kalau misalkan kampusnya belum ada atau kalau misalkan beberapa AISEC itu ada yang city-based jadi dia nggak berkampus dan dia mau menerima mahasiswa dari UNIF-UNIF lain gitu kayak contohnya ada Bandung Surabaya sama Semarang gitu jadi kalau misalkan kamu ada di kota-kota tersebut sebenarnya kamu bisa ikut program tersebut tapi memang kalau untuk menjadi anggota umumnya kalau AISEC yang ada di universitas tertentu sih emang menerimanya anggota universitas itu sendiri sih tapi ada beberapa pengecualian gitu tapi saran aku sih mungkin kamu bisa menjadi inisiatornya gitu bener kak oke ini juga ada lagi dari Kak Hasrianti Hasanuddin izin izin ditanya Pak standarisasi standarisasi dari skill kepemimpinan itu seperti apa dan bagaimana kita bisa menilai bahwa diri kita itu sudah memiliki atau memenuhi kayaknya ya memenuhi standar tersebut oke jadi sebenarnya kalau di quantify atau di kasih angka itu agak susah sih soalnya gak ada parameter tertentu yang bisa mengukur kalau misalkan kamu udah memiliki kualitas ini cuman ada beberapa assessment-assessment tools yang bisa membantu itu kayak misal contohnya di ISAC kita bisa meng-assess atau menilai suatu kualitas kepemimpinan seseorang itu melalui leadership development quality test gitu jadi kayak ada nilainya misal oke orang ini world citizen gitu tapi pertanyaannya kayak hanya sesimpel oh apakah kamu tahu ini atau enggak gitu terus rentangnya 1-5 gitu jadi ya itu salah satu caranya sih pakai tools-tools gitu tapi lagi pula kalau misalkan tes-tes seperti itu yang ada di internet menurut aku itu sesuatu yang tingkat errornya tinggi gitu bisa dibilang jadi menurut aku yang bisa menilai kamu sudah punya kualitas itu adalah kamu dan orang-orang terdekat kamu sih gitu oke terus ini ada lagi dari Kak Jovan Kak Kak Jovan Kak Rivalda Kak bagaimana jika kita sebagai pemimpin menegur dengan cara yang baik dan benar kepada bawahan kita yang umurnya lebih tua oh jadi bawahannya lebih tua oke jadi mungkin menyambung ke yang tadi aku sebut kali ya aku dalam sebuah tim tidak sepatutnya kita harus memposisikan kayak oh lu lebih di atas gue lebih di bawah atau sebaliknya gitu kayak berharapnya sih dalam sebuah tim kita bisa membentuk suatu circle gitu dalam artian kita bisa lebih bebas dalam berdiskusi atau yang lainnya jadi mungkin bisa di ekspektasi diberikan ekspektasi ke teman-temannya atau mungkin ke bawahan atau tim member yang lebih tua dalam artian oh yaudah disini bisa dibilang kalau aku menghormati kakak sebagai orang yang lebih tua tapi disini aku mau memberikan pendapat aku sebagai tim leader gitu jadi dalam artian ada keseimbangan antara dua hal tersebut ya jangan sampai yang kayak nyolot banget gitu lah yang kayak eh yaudah gue kan ketua lu gitu jangan sampai yang kayak gitu lah tapi mutual respect lah dalam artiannya itu sesuatu yang menurut aku di bagian building atau pembentukan tim itu menjadi sesuatu yang esensial dalam artian oh yaudah kamu mau menerima orang lain seperti apa atau kamu mau treat orang lain itu seperti apa gitu jadi di awal menurut aku itu bisa banget dikomunikasikan oke oh ya buat kalian semua mohon maaf karena waktunya sudah mepet jadi mungkin satu pertanyaan lagi ya untuk dijawab sama Kak Didip ini ada dari Kak Prasasti Ajeng halo Kak Didip you got me mesmerite because of your public speaking sharing dong Kak gimana sih cara membangun atau improve public speaking kita apalagi buat individu yang introvert tapi punya keinginan besar untuk berorganisasi dan menginfluence orang-orang wow thank you by the way kalau menurut aku public speaking itu sesuatu yang sangat tua secakupannya dan public speaking adalah hal yang sangat sulit gitu karena itu involves a lot of mass dalam artian banyak sekali tipe jenis orang di sana jadi dalam public speaking menurut aku harus disatukan cara penyampaian yang berbeda-beda itu sebenarnya ini kayak asumsi aku doang ini bukan teori apapun cuman menurut aku jika kamu berbicara dengan tipe orang yang berbeda atau badan-badan yang berbeda kayak oke contoh misal aku jadi oh sorry aku di ISAC aku pernah mengobrol dengan seorang CEO dari perusahaan mana terus aku juga pernah misal ngomong sama rektor misal aku juga pernah ngomong sama anak kecil terus aku pernah ngomong sama exchange participant dari Arab yang gak bisa bahasa Inggris misal kayak gitu nah pasti perilaku aku keempat orang ini akan berbeda-beda gitu kan karena aku harus menyamakan kulturnya aku harus menyamakan kesopanan tertentu dan lain-lain jadi menurut aku take one step at a time dalam artian kamu bisa berdiskusi dengan orang A dulu B dulu C dulu jadi saat public speaking istilahnya itu semuanya disatukan jadi skills kamu dalam bernegosiasi dengan orang skills kamu dalam presentasi itu ya sih itu tricky-nya adalah public speaking disitu aku pun juga masih belajar dan aku mau ya mungkin ini kayak karena pertanyaan terakhir aku juga mau bilang kayak terima kasih untuk Katama dan dari Ayuvelas Syabel juga yang udah memberi aku kesempatan ini untuk lebih mengasah public speaking ataupun skill-skill aku yang lainnya makanya ini penting untuk partnership karena menurut aku aku juga gak akan bisa mengembangkan public speaking aku jika aku tidak menerima atau aku tidak ditawarkan untuk menjadi pembicara hari ini jadi ya thank you so much untuk pertanyaannya juga thank you oke thank you so much Kak Didi dan ya karena sesi hari ini sudah mau berakhir saya selaku moderator pamit undur diri dan kalian jangan dulu kemana-mana karena sesi selanjutnya akan saya kembalikan langsung ke Katama kepada Katama dipersilahkan wow makasih makasih banyak buat Didi yang udah jadi istri tadi sekarang udah mendung tadi agak terik sih di hari yang mendung ini ya aku diberbes aku diberbes teman-teman makasih juga buat Sabila yang udah memandu acara tadi aku mau sedikit nambahin nih buat tadi pertanyaan yang apa sih kalau kita dapat bawahan aku staff yang lebih tua kita sebagai leader gitu ya nah beberapa kesempatan juga aku mengalami itu teman-teman nah dari pengalaman itu aku menyimpulkan kalau ada tiga hal penting ini gak cuma orang yang lebih tua tapi ke semua orang yaitu kalau kita berbicara itu jangan sampai menimbulkan pasif jangan sampai menimbulkan dan juga kita harus tahu kalau sih hak wajiban misalnya kalau orang yang lebih tua walaupun dia itu bawahan kita ya misalnya lebih tua dua tahun gitu kan nah kita di Indonesia kalau manggil orang yang lebih tua kan manggil kakak gitu kan kakak abang itu adalah hak dia dan itu gak harus dijelaskan kan dan itu perlu teman-teman hal sepele seperti itu walaupun mungkin beberapa teman-teman yang udah go internasional biasa memanggil nama langsung gitu kan tapi hal-hal sepele perlu diperhatikan teman-teman juga privasi privasi dia dan Sarah sih ini umum banget Sarah jangan sampai meninu Sarah gitu lagian kan kalau udah dalam organisasi semua orang tahu kan SK SK yang ada disitu dan hak wajiban yang ada disitu jadi semuanya udah diatur juga sih sama regulasi organisasi gitu teman-teman buat sesi selanjutnya kita akan foto bareng buat dokumentasi buat press release eh thank you semuanya kalau nyalain kamera ya jadi teman-teman kalau ada yang nanya event rasional bisa juga follow terus ikutin IOFELAS ya jadi buat yang belum tahu ini dikelirkan lagi ya IOFELAS ini adalah proyek ambasador dan hal ini berarti saya karena IOFELAS itu punya banyak ambasador di IG story-nya maupun di bagian tag-nya gitu kita akan foto bareng ya buat teman-teman yang di slide 2 slide 3 sampai slide 4 boleh dong diaktifkan kameranya di on-cam nanti nanti buat next gelombang IOFELAS juga bakal buka jadi tahun ini sampai di pertengahan 2021 itu ambasador yang B1 ini udah selesai nanti bakal ada reklam lagi teman-teman yang tertarik boleh join ya dan harus dipersiapkan dari sekarang karena sayangannya banyak komit wow baik juga ya kalau mau ikut SIDIP sama SABGILA juga kita yang paling muda ya ambasador itu umur 17 tahun dari Vietnam terus yang paling tua ada guru SMA di Filipina ya kayaknya rentang umurnya sampai 30 ya dari 2017 udah ya udah semua open camp jangan ada yang ngechat ya kasihan temennya ketutupan nah tadi kacahnya ini ketutupan lama yang kita jangan ada yang chat dulu ya ini boleh jangan chat dulu ya ya makasih sama-sama tungguin sorry kak sorry ini kak Rudi pernah ikut yang ini ya webinar intrasionalnya ayo kelas ya pernah kak jangan ada yang chat ya ini aku screenshot set 1 2 2 bentar ya agak lama soalnya ini screen situ beda ini baru slide 1 temen-temen temen-temen kan disininya ini yang slide 2 itu 2 ini yang slide 3 temen-temen gak pada on-cam nih gak mau on-cam gak apa deh on-cam dong gak usah dihitung mah ini gak on-cam mungkin IFK mereka away from keyboard tiduran kayaknya kak aku kan juga ngajarin online kan ya ada juga yang IFK gitu anak-anak SMK padahal dah jadi ambil semua temen-temen nah untuk clear lagi ya seperti yang dijelaskan di email kalau temen-temen kalau mau dapat sertifikasi untuk peserta webinar temen-temen wajib mengikuti 2 kali di satu webinar jadi besok ada sesi terakhir gitu selanjutnya adalah mengisi survei makasih banget buat Nadifa ya iya iya sama-sama katama BTW untuk link PPTnya tadi ada yang nanyain nanti mungkin bisa di download aja kalian katus di email ke partisipannya iya aku aku email blast aja ke partisipannya linknya masih sama yang kemarin oke thank you ini udah ya surveinya liatkan kan diisi ya buat temen-temen yang mau ya ini wajib mengisi temen-temen yang non-peserta terdaftar kan disitu kan ada bagian kolom kode peserta boleh di copy aja dari email buat yang non-peserta terdaftar diisi aja bisa diisi kata-kata kok tulis aja non-terdaftar dan buat temen-temen nih nah ini udah di upload di IG story banyak tuh yang emailnya salah tulis daftar tapi emailnya salah tulis dan otomatis gak masuk dong tapi itu kan kita pakai google contact yang miripnya mungkin juga timnya ngecekin satu satu karena banyak yang daftar jadi gak apa-apa sih kalau temen-temen memang terdaftar kan ada namanya tuh di Excel nanti kita cek lagi nah di bagian apa kode peserta temen-temen tulis kalau temen-temen adalah peserta begitu ya kita tunggu ya temen-temen ini kita tunggu 5 menit selamat menikmati terima kasih buat temen-temen yang udah mengisi boleh meninggalkan ruangan atau boleh juga nungguin kita bareng-bareng kita acaranya udah selesai makasih banget yang mau tidur sama gila ya eh thank you